Pemerintah mulai membuka kembali sejumlah lokasi tujuan wisata. Salah satunya adalah hotel yang menjadi salah satu tujuan wisata warga untuk staycation. Bahkan Kementerian Para Wisata Ekonomi Kreatif atau Kemenpar menyebut staycation jadi wisata pilihan terbaik jika ada ingin berlibur di tengah pandemi COVID-19. Tapi tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Halo Pak Pirsa, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam kondisi baik. Kali ini saya sedang mengerjakan salah satu profesi yang paling penting juga di bidang perhotelan. Tugasnya adalah membersihkan segala sesuatu mulai dari tempat tidur, kemudian juga tempat mandi dan juga public area. Saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana proses pengerjaannya mulai dari awal dalam segmen Sehari Menjadi Petugas Housekeeping Hotel. Sebelum bertugas, ada satu kegiatan yang wajib dilakukan para housekeeping setiap pagi, yaitu pengarahan. Kenapa harus dikumpulkan? Karena tugas housekeeping sangat banyak, sehingga perlu pembagian kerja. Waduh, kira-kira saya bisa nggak ya? Sebelum membersihkan area hotel yang terutama, tentu saja kebersihan diri, apalagi di masa pandemi. Bersama Mas Rizal, saya akan membersihkan ke lantai 12 ini. Nah, pemirsa saya sudah di lantai 12, ini tempat saya bertugas, katanya saya tidak sendiri sama partner saya. Halo, mas. Kita ngapain aja hari ini? Kita mau bersihkan kamar. Bersihkan kamar di lantai 12 ya? Oke, ini alat-alatnya sudah saya bawa dari bawah, jadi kita nanti akan langsung ke kamar. Langsung aja ya, mas ya? Oke, kita let's go. Bersama Mas Rizal, saya akan membersihkan salah satu kamar hotel di lantai 12. Informasi dari petugas hotel, kamar ini sudah tidak ada tamu, tapi sesuai prosedur, kami tidak bisa sembarangan masuk kamar. Housekeeping. Kalau udah tiga kali nggak ada yang jawab, artinya kita punya akses untuk membukanya ya. Oke, kita langsung buka, mas. Oh, ini kunyinya. Oh, ini kunyinya ya? Oh. Ini dia kamar yang akan dibersihkan. Waduh. Langkah pertama, membersihkan sampah. Semua sampah langsung kita pisahkan. Mulai dari area kamar mandi, area kamar, dan baru kita bersihkan area utama. Mas, kan kalau tamu hotel kan kita tidak bisa prediksi kapan datangnya ya. Nah, kalau misalnya membersihkan seperti ini, biasa waktunya itu berapa lama sih harusnya? Untuk kamar CS kurang lebih 45 menit. 45 menitan? Harus udah beres semuanya itu? Oh, kita tadi itu udah lumayan berjalan waktunya ini ternyata ya. Kita harus lebih dari, eh kurang dari 45 menit nih. Oke, udah bersih gimana mas? 45 menit? Wah, untuk saya sih ini sangat amat kurang. Karena banyak yang harus dilakukan. Yaudah, lanjut yuk kita bersih-bersih. Memasang sprey tempat tutup bantal di bidang perhotelan tidak mudah. Karena biasanya memang ada teknik tertentu. Tujuannya, ya tentu agar membuat para tamu hotel merasa nyaman. Terlihatnya memang mudah. Tapi ternyata untuk memasukkan sprey ke dalam kasur sesuai SOP dari perhotelan memang ada tekniknya. Tadi empat sisi saya sudah diajari oleh emasnya tetap nggak bisa. Susah. Jadi memang jangan menganggap sepeleh. Oke. Waduh, waktunya sudah berapa lama ini? Jangan sampai gara-gara saya semuanya berantakan. Lanjut kita siapkan bantal-bantalnya. Kalau seperti ini, ya memasukkan bantal ke sarungnya sih. Gampang, saya menjagonya. Lanjut pipihkan dulu dengan teknik ini. Tidak hanya sekali, dua kali, tapi beberapa kali. Kalau sudah pipih, baru bisa disimpan. Urusan sprey atau linen beres. Bantal beres, hanya kita memasang selimut atau disebut duvet. Harus dua orang ya. Nah, udah rapi nih. Kayaknya enak nih kalau tidur. Hei, jangan senang dulu. Pekerjaan masih banyak. Kamar mandi sudah menunggu. Besar mula. Yang pertama adalah area wastafel. Semprot dan lap ya sampai kinclong. Beres wastafel, lanjut area kamar mandi. Sama, semprot dan juga lap. Jangan sampai ada noda yang tersisa. Pastikan kebutuhan tamu tersedia. Mulai dari sabun, sampo, sabun batang, sikat gigi, sampai handuk. Nah, di masa pandemi, ada yang gak boleh ketinggalan nih. Sterilkan lagi dengan sinar UV. Oke, pemirsa pekerjaan saya di tempat tidur. Sudah selesai, sudah beres. Tapi bukan berarti semua pekerjaan sudah selesai dilakukan pada hari ini. Saya akan berganti ke stasi selanjutnya, ke laundry room ya Mas Rizal. Jadi sana kita akan mencari tahu bagaimana proses pencucian dari setiap barang yang ada di ruangan-ruangan kamar hotel. Mulai dari bagaimana cara mencari spray dan lain sebagainya. Lanjut ya Mas ya, yuk kita jalan. Oke, beres saatnya kita ke area laundry. Nah, ini yang saya suka lihat di film-film. Jalan pintas menuju area laundry bernama linen shoot seperti ini. Tinggal masukkan saja, langsung deh sampai di B3. Kalau sudah di sini, Mas Rizal tidak berdegas lagi. Saya ditemani oleh Pak Widi. Beliau adalah senior laundry manager. Tugas pertama saya adalah menunggu kiriman barang kotor dari setiap lantai. Nah, for your information ya, alat seperti ini ada di setiap kamar tamu hotel. Mulai dari lantai 5 hingga 17. Sejumlah barang kotor ini harus segera di laundry. Pisahkan sesuai dengan kelompoknya. Setelah ini ada proses lagi? Prosesnya yang pertama dimasukkan adalah tawal dulu. Karena biasanya kan tawal basah, tanggung. Karena posisi tawal itu harus di bawah. Kalau di atas, biar nggak mersep ke bawah. Berarti kita langsung ke sana ya, Pak ya? Oke, lanjut. Lanjut satu persatu, kita masukkan ke dalam troli untuk dicuci di area laundry. Ini jangan terlalu tinggi ya. Jangan terlalu tinggi ya, Pak ya? Karena kalau terlalu tinggi, kita mengalangi pemandangan kita di perjalanan. Oke, sudah rapi, Pak? Sip, kita tarik. Kemana kita? Kita ke laundry. Kita ke laundry. Tarik dulu ke belakang, ke belakang. Pak, Pak, Pak. Ini Pak, saya agak susah, Pak. Sip. Oke, kita tarik. Yang depan rondanya ini. Oh. Langkat ke laundry sekarang. Dari mulai suhu hingga aroma ruangan, ini memang beda. Di sinilah lokasi selanjutnya saya akan bekerja. Ini merupakan tempat di mana proses pencucian dimulai. Mulai dari mencuci linen, pillow case, sehingga handuk. Yuk, kita mulai cuci. Nah, sambil menunggu cucian bersih, saya diminta Pak Widi membersihkan handuk-handuk yang sudah selesai. Pengeringan handuk akan memakan waktu 60 menit di suhu 70 hingga 80 derajat Celcius. Jadi, dia akan bernih sendiri. Oh, oke. Jadi, Pak Misal, kalau tadi kan memang dimasukkan semuanya untuk proses pencucian. Tapi kalau misalkan untuk pengeringan dari handuknya sendiri, memang ada batasan. Seperti borderline warna kuning ini, ini adalah batas. Karena memang nantinya si handuknya itu akan mengembang. Nah, kalau misalkan diisi penuh, takutnya memang tidak akan masuk di dalam si mesin yang ini. Dikeringkannya selama 60 menit dengan suhu sekitar 70 sampai 80 derajat. Setelah itu baru bisa diangkat untuk kemudian nanti disurf lagi kepada para tamu. Nah, ini beneran ya, melelahkan. Saya sampai keringetan. Karena di sini cukup panas, mesin-mesinnya banyak, nyala semua. Urusan handuk beres, kali ini saya tengah mengerjakan linen atau cover kasut. Bisa dikatakan ini adalah teknik menyetrika. Untungnya nih, pakai alat, jadi tidak manual. Dia biarin aja? Ya, sebelah tarik ke ikirnya. Biar nggak? Oh, oke. Canggih memirsa. Jadi kalau misalkan bisa Anda bayangkan, 3 meter harus disetrika secara manual, waduh, nggak akan cukup waktunya. Jadi menggunakan mesin seperti ini, kita bisa lebih cepat untuk kemudian bisa menyetrika, spray, kemudian juga cover duvet dari setiap kamar. Para housekeeper di tempat ini bisa mengerjakan kegiatan seharian, karena ada lebih dari 200 linen spray. Waduh, ini juara banget dah, teman-teman. Untungnya, proses melipat juga sudah menggunakan mesin canggih, jadi nggak perlu terlalu repot. Spray ukuran besar, sedang, semuanya bisa dikerjakan mesin. Satu hal yang saya pelajari di sini, memang semuanya harus serba cepat, ditambah juga pegawainya keren-keren, karena memang mereka juga harus beradu kecepatan untuk melipat, dan juga suhu udaranya lumayan panas di sini. Karena semua alatnya memang berjalan, dan juga memang membutuhkan suhu yang cukup panas untuk kemudian bisa mengeringkan sejumlah bahan-bahan, mulai dari handuk, duvet, dan lain sebagainya, untuk semakin kering dan bisa disuruh kepada para tamu. Oke. Lokasi terakhir yang harus saya bersihkan sebagai housekeeping hari ini adalah area publik. Nah, saya bersama dengan Mas Eki, public area attendant harus membersihkan di daerah tangga utama hotel. Ini harus detail ya. Karena inilah tempat pertama tamu datang, jadi first impression harus bagus. Halo, Mas Agung. Bagaimana seharian jadi housekeeping? Banyak kerjaannya, ternyata terlihat mudah, tapi ternyata susah juga ya. Soal pandemi COVID, tentu kan kebersihan menjadi poin utama bagi para tamu. Nah, bagaimana ini menjamin kebersihan, tapi terburu-buru oleh waktu juga ini? Jadi, kita tetap melakukan semuanya prosedur. Secara prosedur, apa yang harus dilakukan oleh housekeeping itu kami lakukan semuanya. Dan kita menambahkan dengan, menaruh dengan ultraviolet light. UV light, itu juga mendesinfekkan seluruh ruangan. Pada saat kita taruh di sana, tidak ada tim yang berada di dalam. Kita mengaskan bahwa semua ruangan itu sudah ter-desinfektan. Oke. Kemudian kita juga siapkan di kamar itu aminitis untuk foto kesehatan. Masker, kemudian sanitize wipes, dan juga hand sanitizer. Keren, Mas. Apapun profesinya, ternyata butuh effort, butuh usaha untuk kemudian. Apalagi kan kebersihan ini menjadi poin penting bagi perhotelan, bagi para tamu untuk membuat nyaman. Terima kasih Mas Agung sudah memberi kesempatan buat saya menjadi housekeeping. Dan pemirsa itulah akhir perjalanan saya menjadi housekeeping hotel. Begitu banyak pelajaran yang saya ambil, terutama soal kecepatan, kebersihan, dan juga waktu. Ternyata tidak gampang menjadi seorang housekeeping yang kemudian harus membersihkan kamar, toilet, kemudian juga pakaian tamu, hingga beberapa barang-barang lainnya. Keren dan luar biasa, saya ajukan jempol untuk teman-teman housekeeping. Dan itulah perjalanan saya sehari menjadi housekeeping hotel. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda. Kiki Arya di Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Saya lanjut ya Mas. Yuk, selamat menikmati.